Intro Dengan peserta lebih dari 200 SMK Senusantara, kegiatan vokasi dan ekspo kewirausahaan bertaraf nasional hadir di Bali. Penyelenggaraan event vokasi nasional bertajuk First Indonesia Vokasional Link and Match ini digelar Universitas Sains dan Teknologi Komputer, STECOM, Semarang, Jawa Tengah bekerjasama dengan Perkumpulan Komunitas Industri dan Vokasi, Perkivi, Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas, PTIC, serta didukung oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dikpora Provinsi Bali, Dinas Perwisata Provinsi Bali, Kadin Provinsi Bali, beserta seluruh stakeholder terkait. Jadi tentu ini kami sangat-sangat mengapresiasi ke depannya diharapkan anak-anak akan menjadi lebih mudah dalam mengakses pekerjaan yang disukai sejak awal. Jadi tidak hanya sejak kelas 3, tetapi dari mulai kelas 10, 11, 12, mereka sudah mulai, sudah tahu di mana tempat-tempat kerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Event bertaraf nasional ini bertujuan mempersiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja atau berwirausaha dalam jangka waktu cepat. Dipilihnya Bali karena potensi vokasi sangat tinggi, mengingat industri skala besar jarang ada di Bali, sehingga dikembangkan UMKM. Selain itu juga ditampilkan ekspo kewirausahaan ribuan produk SMK di Bali sebagai bentuk tindakan nyata melakukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan dalam memperkuat akselerasi link and match antara institusi pendidikan dunia usaha dan industri. Dapat kami ke depan tentu ini akan lebih mempermudah bagi kami khususnya SMK, siswa-siswa SMK dalam mencari pekerjaan. Dan di sana ada di bawah-bawah, di situasi tracer itu, jadi untuk menyusuri ke mana siswa itu bekerja. Tak hanya itu, vokasi bertaraf nasional juga bertujuan untuk memperkuat ekosistem vokasi kemitraan dan kerjasama harmonisasi antara seluruh stakeholder terkait. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk implementasi peraturan presiden perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan melalui vokasi dan pelatihan guna memperkuat kolaborasi antara institusi pendidikan dunia usaha dan pariwisata. Event ini nasional, pesertanya lebih dari 200 SMK, dan dari Bali dan luar kompensi Bali, tapi yang luar kompensi Bali jauh lebih banyak. Potensi di Bali sangat tinggi, luar biasa. Karena di Bali inilah potret sebenarnya. Vokasi yang indah sekali di Indonesia. Di Bali ini kita melihat industri yang secara sumber besar itu jarang sekali. Industri yang tidak seperti di Jawa Tengah atau di kawasan industri yang secara besar itu jarang. Banyak kan industri menengah kecil atau UMKM. Sehingga dari sendirah kita bisa belajar. Nah disinilah kita hadir untuk bisa memaksimalkan, memperpendek waktu tumbuh mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, dengan pilihan rawan kerjaan yang banyak sekali dan terakhir setiapnya. Setiapnya, tiap SMK mempunyai pasangan industri yang memang betul-betul diurus dan dimanfaatkan dengan baik. Sehingga lulusan itu tidak perlu mencari pekerjaan yang dikuat. Tapi kembali lagi untuk usia SMK. Bisa menjadi penyalur tenaga kerja yang utama. Nah lulusan yang SMK benar-benar disalurkan bisa bekerja. Tak hanya nasional, kedepannya event serupa akan kembali digelar di Bali yang bertaraf internasional. Dengan dihadiri perusahaan industri dan institusi pendidikan dari luar negeri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun kemitraan yang lebih erat antara institusi pendidikan, industri dan siswa. Sehingga dapat dihasilkan lulusan vokasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja terkini. Dari Denpasar Bali, tim JBMTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!